Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini gue sering ngomol sama Kemal ya. Kita ngobrol bareng terpaksa. Karena semenjak Boris keluar gak ada lagi yang bisa memuaskan gue. Kita suka ngobrol bareng, makan bareng, kadang-kadang main cubit-cubitan dan main dokter-kedokteran. Dan gue mencapai satu konklusi. Dimana gue sepakat sama dia bahwa kami berdua itu menyesal terlahir ganteng. Bagi kami ganteng itu kutukan. Karena ganteng gue itu bukan ganteng standar ya. Ganteng gue itu udah ganteng kronis. Ganteng kronis adalah ganteng stadium tingkat akhir. Dimana kalau misalnya gue itu udah menjadi musuh bagi kaum lelaki. Gue jalan ke mall nih, ke PIM, santai. Selalu aja ada satu cowok ngeliat gini. Ganteng banget sih. Kadang-kadang ada cowok jalan sama ceweknya. Yoi bro, cewek gue. Sedangkan ceweknya kayak... Bahkan kadang-kadang ada cowok juga jalan. Pahal sebenernya cowok juga. Bro, lu ngapain bro? Gak tata, takut lo diterima. Gue dimusuhin, gue susah cari cewek. Karena cewek-cewek selalu naksir sama gue karena gue ganteng. Padahal sekali-kali gue pengen ditaksir karena usaha gue sendiri. Karena gue soleh, karena gue pinter. Anak pengusaha terkenal, apapun lah. Di Indonesia itu jadi ganteng, jadi cantik itu. Lu gampang banget masuk film, jadi bintang iklan. Tapi jangan tertipu. Contohlah Sinta dan Jojo kan. Sinta Jojo ikut iklan sosis sonait. Gue ngomong sonait ya karena ada kamera. Kalau enggak gue bilang sosis yang baik sekali. Tanda kutip. Dan ini iklannya absurd ya. Maksudnya gini, Sinta Jojo itu kan terkenal karena ngomongin keong racun. Kalau di lagunya sosis gak enak lah. Lihat iklannya. Makan sosis sonait, pikiranmu jorok. Ya iyalah. Sosis digini-giniin. Maksud lu apa nonton? Gue nanti sarung. Gue juga pernah ditawarin iklan dulu banget. Serius. Gue ditawarin iklan Extra Jojo. Dan gue tolak. Ya tau kan alasannya apa. Lu percaya orang sekurus gue ngangkat-ngangkat beton. Girang. Iya gue ngejo banget. Ini enak banget. Enggak percaya. Enggak enak banget dilihatnya. Teglinenya aja udah aneh. Extra Jojo. Minuman lelaki sejati. Loh. Kalau gue gak aus-aus amat. Gue minum setengah. Apakah tandanya gue itu setengah lelaki sejati? Gue minum setengah. Ada orang lu minum setengah. Bencong. Gak apa-apa. Dan kalau minuman lelaki sejati. Kenapa warnanya itu kuning? Kenapa gak putih? Kenapa gak hitam? Emang lu pernah jalan ke mall? Lu ngeliat ada cowo baju kuning terus. Eh bro. Gila lu cowo banget bro. Oh thank you thank you. Baju kuning gak ada. Dan gue sebagai orang islam melihat iklan itu penuh dosa. Kita teliti kenapa. Lu pasti tau kan iklan ekstran joh yang dulu itu. Selalu ada satu cowok kecapean. Dan ada satu lagi yang nyolot. Ah lu gini dia capek. Gimana kalau cakul. Tau kan kayak gitu. Dan kemudian dia ngomong apa? Dia ada segelas gitu kan. Warna kuning gitu. Makanya minum ekstran joh. Penuh berarti vitamin. Karbohidrat. Karbol. Ketombe. Pandu. Pokoknya dia ngomong gitu. Gue gak tau gimana kata-katanya. Itu botol gelas yang tadi minumannya penuh. Tinggal seperempat. Mubazir banget. Mubazirlah. Karena di saset pemasakannya. Cara pemakaiannya gak ada. Ekstran joh. Cara pemakaian. Masukkan air 500 ml. Kemudian kocok-kocok hingga tinggal 150 ml. Oh gitu ya. Aduh. Dan yang kedua. Islam itu tidak mengajarkan kebodohan. Kenapa? Temennya percaya aja. Sampai kemunculatan. Makanya lu minum ya. Iya, iya percaya. Udah cukup. Iya, iya, iya. Terus kembali lagi tagline-nya. Ekstran joh. Minuman lelaki sejati. Loh. Apakah untuk menjadi lelaki sejati. Kita harus minum ekstran joh. Sekarang kebayang misalnya gue jadi pacar lo ya. Deal ya. Dustak, dustak, dustak. Gue jadi pacaran Nadila misalkan ya. Gue jadi pacaran Nadila. Nadila membawa gue ke rumahnya. Untuk ketemu ke orang tuanya. Mami kenalin. Ini ge, pacar aku. Sebenarnya, oh halo tante. Saya ge, pacaran Nadila. Terus nyokap bilang, oh ge, mau minum apa? Air putih satu tante. Nyokapnya ke dapur mengambil segeras air putih. Terus gue dikasih. Dan dari kantong belakang gue ngelar sesaset ekstran joh. Tante! Percahkan anda tante pas saya tante. Saya lelaki sejati. Dan lo mau ngeliat nyokapnya. Iya tante percaya aku. Iya, 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 iya. Nama gue ge, lamungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gek. Ya Om Indro. Selamat datang kembali, Gek. Makasih Om Indro. Iya, kenapa saya bilang gitu? Karena kemarin kelihatan sekali ada hal, sebetulnya bukan penurunan menurut saya. Tapi ada hal lain atau apa ya, ada aliran lain yang kemudian diambil oleh Gek. Yang lebih verbal sekali gitu ya kemarin. Tetap bagus walaupun saya kemudian kehilangan Gek yang seperti biasanya. Dan kali ini kembali lagi dan ternyata juga disini semua terhibur. Saya pikir, saya pikir kompor gas yang 12 kilo. Makasih Om Indro. Halo Gek. Halo. Aku suka banget ya soalnya kamu pede. Udah gitu. Sausis. So Night. Extra Jo. Itu semuanya bikin ketawa. Jadi intinya cuma satu kata. Suka. Makasih. Apa sih? Gek. Ya Mas Radit. Jadi ganteng ya. Apa namanya membicarakan tentang bagaimana lo senang jadi ganteng. Berarti lo komik paling dilusional malam ini kali ya. Cuman yang menarik adalah dari tengah ke belakang lo pakai material yang sudah proven. Yang udah melalui evolusi dari panggung ke panggung. Tapi ternyata materi yang sudah lama lo pakai dan sudah sangat mateng ini bisa sama materi barunya sama bagusnya gitu dengan materi yang lama gitu. Jadi membuktikan bahwa lo nulisnya juga makin giat, makin getol gitu. Lo menemukan hal-hal baru yang bisa lo pakai di atas panggung dan deliverinya seperti biasa rock solid banget. Keren abis. Makasih Mas Radit.